Petugas pada narkotika nasional mengamankan truk asol Aceh yang bermuatan 47 bungkus narkotika jenis sabu di gerbang tol Helvetia, Medan Sumatera Utara. Agar terhindar dari kecurigaan petugas, pelaku menyembunyikan narkoba di dalam tumpukan kelapa. Penyelundupan narkoba bermodus mengangkut hasil kebun berhasil digagalkan BNN. Pengunggapan pengiriman narkoba ini berawal dari informasi adanya truk dari Biren Aceh menuju kota Medan yang membawa narkoba. Petugas yang melakukan pengintaian melalui mencegat sebuah truk pengangkut kelapa di kawasan gerbang tol Helvetia, Medan. Saat dibongkar, petugas menemukan 47 paket narkoba di Dugas Sabu dan langsung mengamankan dua tersangka, pengemudi dan kernetrek. Berarti benar di dalam truk itu ada isinya sabu-sabu tadi ya Pak? Berapa jumlahnya Pak? 47 bungkus. 47 bungkus ya Pak. Di dalam truk itu ada berapa orang tadi Pak? Dua orang. Dua orang. Supir sama kernet ya Pak? Sama. Iya. Sekarang barang bukti sama pengangkut narkotika terknya di mana Pak? Ada di mobil. Saat ini dua tersangka yang merupakan supir dan kernet beserta 47 bungkus judukan narkotika jenis sabu sebagai perang bukti telah diamankan di kantor PNN guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih.